Selamat siang Pemirsa Presiden TV, bergabunglah bersama kami di Presiden News Siang. Untuk berita selengkapnya, saya, Nukhulis Fardilah, bersama Anda. Setelah skandal yang melilit perusahaan mobil Jerman Volkswagen soal emisi sang CEO Martin Winterkorn akhirnya mengundurkan diri. Winterkorn sudah menjabat sebagai CEO Volkswagen selama 8 tahun. Perusahaan Jerman yang juga pemilik merek otomotif Audi dan Force ini baru saja mencapai target panjang mereka untuk menyali perusahaan saingannya Toyota untuk menjadi produsen mobil terbesar di 3 tahun mendatang. Sayangnya posisi ini tampaknya akan menjadi mengkhawatirkan ketika kasus skandal emisi meruak di hari Jumat lalu. Kasus ini terungkap setelah Badan Perlinggungan Lingkungan Amerika Serikat dan California Air Research Board melaporkan bahwa VW Amerika Serikat memasang peranti lunak khusus pada beberapa kendaraan diesel untuk mengakali kewajiban uji emisi di negara itu. VW diduga memasang peranti lunak tersebut pada mobil-mobil yang dipasarkan di Amerika Serikat seperti Betel, Golf, Jetta, Passat serta Audi A3 yang menggunakan mesin 2,0 liter turbo diesel buatan perusahaan. Krisis semakin meningkat di hari Selasa lalu ketika Komite Eksekutif VW mengaku ada 11 juta unit mobil di seluruh dunia yang dipasangi piranti khusus untuk memanipulasi uji emisi. Winterkorn mengaku terkejut akan hal ini namun dia bertanggung jawab dan meminta maaf kepada publik. Menurut beliau pengunduran dirinya adalah upaya untuk memberikan awal yang baru bagi perusahaan tersebut. Perusahaan Jerman ini menghadapi tantangan yang sangat besar untuk menstabilkan perusahaan. Direktur Senial Volkswagen mengatakan kemungkinan CEO baru akan ditunjuk hari Jumat 25 September 2015 mendatang. Mereka juga akan membentuk komite khusus untuk mengawasi penyelidikan internal perusahaan. Pemirsa, Anda dapat menyaksikan seluruh rangkaian berita kami di situs resmi kami di www.presidentv.asia. Dan jika Anda memiliki informasi menarik silahkan kirim ke email kami di redaksi.presidentv.gmail.com Udah sudah perjumpaan kita di segmen kali ini, saya Nur Hoyt Fardilah, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.